Selamat jumpa, saudara. Dunia dalam berita pada hari ini akan diawali oleh beberapa buah berita politik dan sebuah berita yang tidak penting sama sekali. Berita pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Suti Ajiwirwa. Suti, apakah kamu sudah siap untuk membawakan berita pada hari ini? Karena kamu sudah menunggu dengan kata-kata, kata-kata, kata-kata. Sabar lagi untuk mendengarkan berita yang tidak penting pada hari ini. Mereka tidak peduli dengan berita-berita politik karena sudah membosankan ya. Mereka lebih suka dengan berita-berita yang tidak penting pada hari ini, jadi cepatlah Suti datang. Jangan terlambat. Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina atau PLO pada minggu kemarin. Telah berhasil membebaskan tanah kiri di wilayah Jatwaringin untuk dijadikan perumas. Demikian siaran dari tetangga saya dan jangan Anda percaya begitu saja. Kapal Induk Armada ke-7 Amerika Serikat kemarin telah bertolak dari pangkalannya di Subit Filipina. Dengan kekuatan 3 kapal selam berpeluru kendali 15 pesawat sergap, pantong, dan 12 kriket. Dengan didukung oleh 3 ribu segap, pantong, dan 12 kriket. Kok balik lagi-lagi sih kata-bacanya? Ini gimana sih? Didukung oleh 3 ribu malinir siap tempur. Untuk menanggulangi pembajakan bis antar kota Cirebon Jatibarang. Kredit, suatu gagasan naik yang enak direnggar, sulit dicicipi karena prosedur. Sekarang bergembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Di mana-mana ada sistem kredit. Kredit mata pelajaran di perguruan tinggi sampai kredit rumah, mobil, sepeda motor, alat elektronika, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Saudara, pacaran sistem kredit juga sudah menjadi mode di kelangan tertentu. Belum dan tidak diharapkan sama sekali adalah suami sistem kredit. Dan karena itu muncullah oknum-oknum yang pentas disebut Ramalan Cuaca Ramalan cuaca untuk daerah Indonesia dan sekitarnya. Ramalan cuaca ini berlaku untuk hari raya dan hari besar. Cuaca di Indonesia lebih digemari oleh angin. Sebab angin di Indonesia berubah-ubah arahnya, tergantung siapa yang mengatur dan berapa besar honornya. Saudara, Ramalan asmara untuk yang Januari, Februari, Maret, April, dan Mei harap segera putuskan pacar masing-masing karena pacar kalian sering selingkuh. Lagi adan, jadi aku bikin videonya stop dulu. Dan untuk kelahiran bulan Juni, Juli, Agustus, September, cintanya masih ngampang-ngampang ya, jadi harus dihati-hati. Untuk bulan Oktober, November, dan Desember, mau banget ya aku kehabisan dengan, jadi aku gak bisa menamar lagi. Anyways, all the rest for you, and see you on my next video. Terima kasih. Oke semuanya, semoga kalian enjoy dengan video aku kali ini. Kalau kalian suka, di-like, subscribe, dan di-share juga ya. Di video kali ini tuh aku memparodikan video dari film WarCop, DKI, Seven Credit. Pastinya kalian sudah tidak heram lagi dengan komedian ini, karena sangat terkenal banget di Indonesia, dan pastinya gak bakalan ada yang bilang gak tahu tentunya ya. Tapi kalau kalian tinggalnya di hutan, pasti mungkin kalian bisa aja gak tahu ya. Pokoknya, semoga kalian suka, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata di video ini. Mohon maaf banget ya. Jika ada kekurangan juga, karena aku masih baru-baru. Ya, segitu saja. Semoga kalian suka. Nanyang!